Halo gamers, balik lagi nih, barang aku lolos. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Pastinya baik-baik aja ya kan? Nah siapa nih disini yang nonton si games kemarin? Pasti kalian pada pengen dong Franko kalian bisa seimbabin kemarin? Nah kali ini gue bakal kasih sedikit tips agar kalian bisa makin GG dalam bermain Franko. Dan pastinya kalian bisa menjadi tank yang sangat kuat dalam game tersebut. Kira-kira ada apa aja sih? Yuk langsung aja masuk ke video pembahasannya. Yang pertama, wajib rusuh buff. Sebagai romer dengan meta sekarang, sosok Franko mulai dari early game sangat dibutuhkan loh gamers. Eits, tapi bukan untuk memberikan damage atau menahan badan dari sengah lawan ya. Tapi Franko disini sangat berguna untuk mengulur proses farming dari jungler musuh. Sebagai user Franko, kalian wajib banget nih buat coba menarik buff lawan kalian. Kalian bisa mencoba prediksi apakah buff orange atau purple dulu yang diamankan oleh musuh. Ketika kalian sudah menemukan celah untuk mengganggu, kalian mulai tarik buffnya saat darah dari buff musuh sekitar 60%. Dengan begitu, proses farming dari lawan kalian tertunda dan pastinya jungler kalian memiliki level yang lebih besar dari jungler musuh. Yang kedua, hindari minion dari vision hook kalian. Karena skill 1 Franko dapat menarik apa saja kecuali lord dan turtle, maka sebisa mungkin saat ingin menarik hero lawan, kalian harus jauhi minion. Minion sendiri sangat mengganggu saat kalian ingin menggunakan skill 1 Franko alih-alih lawan yang ditarik malah minion sendiri. Dengan begitu, kalian harus menunggu skill hook kalian cooldown lagi dengan waktu yang cukup lama. Sebisa mungkin, kalian melakukan hook dari area rumput agar kalian tidak mudah diprediksi oleh musuh kalian ya gamers. Yang ketiga, jangan asal gunakan ultimate. Perlu diingat, karena skill bloody hunt atau ultimate dari Franko sangat efektif untuk menghentikan satu lawan saja dan cukup lama cooldownnya. Maka dari itu, kalian harus menggunakannya dengan baik dan benar. Sebisa mungkin, gunakanlah skill 3 hanya untuk hero core lawan ataupun hero lawan lainnya yang menyebalkan dan sulit dihentikan. Jadi, skill 3 Franko nantinya akan berpengaruh besar pada jalannya pertandingan. Yang keempat, emblem Franko. Terdapat dua set emblem yang sangat populer untuk hero Franko di Mobile Legends, yaitu support atau tank. Tentunya, keduanya memiliki efek yang berbeda yang dapat disesuaikan dengan playstyle kalian. Apabila kalian menggunakan emblem tank, maka manfaat yang dapat diambil adalah memberikan lebih banyak pertahanan, baik fisik atau magic damage yang disebabkan oleh lawan. Sementara, untuk emblem support dapat memberikan suatu buff yang dapat meningkatkan movement speed, regen, dan cooldown yang sangat cocok untuk skill set Franko mengetahui hero ini cukup mengonsumsi banyak mana dan memiliki HP yang sangat rendah. Yang kelima, tips gameplay. Tidak dapat dipungkiri bahwa tank ini adalah hero yang sangat menyenangkan untuk dimainkan di Mobile Legends. Para user Franko yang hebat bisa menjadi lawan yang menyebalkan dengan menggunakan hook dan ultimate-nya yang selalu tepat. Nah, untuk dapat menjadi pemain Franko yang apik, tentunya membutuhkan banyak latihan dan kesabaran dalam menggunakan kemampuannya yang membutuhkan ketepatan. Memahami peta dan komunikasi dari rekan tim juga memenjadi keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh para user Franko. Apalagi dia berperan sebagai inisiator di Land of Dawn. Di sisi lain, Franko merupakan hero yang mayoritas kemampuannya adalah single target yang sangat baik untuk mengunci salah satu hero terpenting dari lawan. Jadi, perlu berhati-hati untuk melontarkan skillnya agar tidak terjadi blunder sehingga menimbulkan kerugian bagi tim kalian ya gamers. Nah, jadi itu dia beberapa tips yang bisa kalian terapkan ketika kalian bermain Franko. Sekali lagi, gue ingatkan untuk penggunaan emblem tergantung playstation kalian karena setiap player akan berbeda cara mainnya dalam bermain hero ini. Kalau gitu, sampai sini dulu ya untuk konten kali ini bareng gue, Loloj. See you gamers! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.